Pandemi kembali membuat ibadah haji sepi dibandingkan biasa. Dari 2 juta lebih jemaah yang biasanya hadir, rukun Islam kelima tahun ini hanya dihadiri puluhan ribu orang. Tapi ini tak menyerutkan semangat lebih dari 300 warga Indonesia di Arab Saudi yang mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Apalagi kondisi begini, alhamdulillah sih. Lebih senang, lebih sepi. Kalau dipikir dari orang Indonesia yang ingin haji itu sudah diundur 2 tahun. Jadi kalau saya pribadi sih, ya kapan lagi momen emas ini. Mungkin juga sama dengan teman-teman juga. Sekarang mungkin haji semakin sulit karena di Indonesia juga peningkatan COVID-19 juga semakin tinggi. Hal yang perlu kita syukuri di sini sih. Ya senang lah, kesempatan kehaikan ini kan nggak semua. Apalagi ya pas kebetulan saya di sini, sehingga sebagai residen kami dapat kesempatan. Bayangan saja mungkin teman-teman lain di negara, di luar Saudi seperti Indonesia dan ya termasuk di Amerika lah teman-teman Pak Yuni. Pengen ke sini ada uang, ada niat, tapi belum diberikan kesempatan. Karena ternyata hanya untuk orang yang diwis Saudi kan. Cuma kan kesempatan ini datang hanya bisa jadi hanya sekali untuk tiap orang. Jadi memang jadi syukuri saja gitu. Ya Alhamdulillah menyenangkan dan fasilitasnya yang sangat. Alhamdulillah senang banget. Ini kesempatan yang sangat sangat tunggu-tunggu. Tahun ini adalah tahun kedua ibadah haji tertutup bagi muslim luar negeri akibat pandemi COVID. Pembatasan kembali dilakukan karena kekhawatiran penularan varian Delta yang tingkat penularannya lebih cepat dibandingkan varian-varian lain. Ini mendorong meningkatnya jumlah infeksi global yang saat ini sudah mendekati angka 200 juta dan lebih dari 4 juta meninggal dunia. Sedangkan di Arab Saudi sekitar 8.000 orang meninggal dunia dan lebih dari 500.000 kasus positif. Meski demikian para jamaah selain berserah diri juga yakin bahwa pemerintah Arab Saudi telah menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Yang pertama kita harus dua kali vaksin, pakai masker, gak harus jaga jarang dan bahkan satu bis itu hanya 20 orang, tidak boleh lebih. Dan biasanya kan kita kalau sebelum-sebelum hajinya haji ya seperti bedpacker gitu kayak diurus sendiri gitu. Nah kalau sekarang kan pertama kali kita diurus oleh pemerintah Saudi sendiri. Berbeda lah pengalamannya karena dari cerita teman-teman gitu kan, kalau dulu ceritanya di Bina sini tidurnya kayak jejer-jejer gitu ya. Nah sekarang itu bahkan dikasih tempat tidur khusus lah untuk setiap jamaahnya. Jadi emang spesial sih. Selain itu berbagai sanksi menanti bila melanggar prokes. Ya ini saya kena tegur tersebut, harus wajib pakai taan masker karena kalau gak pakai masker itu akan kena denda seribu real satu orang. Sejumlah syarat diterapkan pemerintah Saudi bagi yang ingin mendaftar untuk berhaji tahun ini. Di antaranya tidak memiliki penyakit bawaan dan juga telah tervaksinasi penuh melawan COVID. Demikian laporan Yuni Salim dan Karina Amkas, tim DOE. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!